J.O. pelaku curanmor kembali di bekuk polisi lantaran pelaku melakukan pencurian Pado 11 November lalu dan Pado tanggal 1 Februari yang lalu dia kembali di bekuk polisi kemana informasinya? kita pantau di pantauan Bang Jek dalam melancarkan aksinya J.O. pelaku curanmor menjalankan aksinya seorang diri aksi pencurian ini dilakukan pada saat ia melihat ada sebuah motor yang kuncinya tertinggal di stop kontak motor tersebut melihat kesempatan tersebut terbesit oleh pelaku untuk mencuri sepeda motor tersebut Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Padli menjelaskan kasus ini terungkap berawal dari laporan masyarakat yang kehilangan sepeda motor jenis Honda Scoopy saat sedang parkir di depan rumah dari laporan kehilangan kendaraan ini tim Satreskrim bergerak cepat untuk mengungkap kasus tersebut selang waktu tiga bulan dari proses laporan akhirnya ciri-ciri pelaku curanmor dapat diketahui berdasarkan rekaman kamera pengawas CCTV pemilik rumah yang mempermudah pihak kepolisian untuk membekuk pelaku dan akhirnya pelaku J.O. berhasil dibekuk pada 1 Februari 2023 sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kini pelaku telah ditahan di balik ceruji besi Mapo Restan Jeparan 11 November 2022 sekira pukul 11.20 kemudian dalam perkara ini kami mengamankan satu orang tersangka sebagai pelaku yang mengambil sepeda motor atas nama saudara J.O. untuk perempuan yang diamankan adalah satu lembar SNK sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah hitam untuk modus operandi yang diokon oleh pelaku dengan mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah korban dalam kondisi kunci masih menempel selain pelaku polisi juga turut mengamankan STNK dan BPKP sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah hitam pelaku disangkakan dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara 5 tahan penjara Surya Kurniawan Jek TV melaporkan